Oke baik anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Ustadz Hoshi Un Di Tahun pelajaran yang baru Di Tinjang kelas yang baru Di suasana yang baru Gimana Pada Pertemuan di awal ini Kita Bertemu sesuai Dengan jadwal Dan bertemu Seperti yang kemarin-kemarin Seperti biasanya Kita bertatap muka Secara Online atau secara jarak jauh Oke dalam pertemuan pertama ini Kita Akan Sedikit Mengulang dari Kelas yang kemarin Dari kelas 3 kemarin Anak-anak Sudah mempelajari Cabang dari Microsoft Office Yaitu Microsoft Word Dan kali ini Di kelas 4 ini Kita akan Melanjutkan Ke cabang yang lain Yaitu Microsoft Excel Dan pada pertemuan ini Kita akan Mengawalnya Dengan Mengenal Apa itu Microsoft Excel Dan beberapa Tampilan Agar kita Kenal terlebih dahulu Dengan Microsoft Excel Langsung saja Kita ke Microsoft Excel Langsung buka Laptop atau komputer Kalian Cari menu Microsoft Office Karena disini Ustaz sudah menyiapkan Microsoft Excel Langsung dibuka Tampilan Awal dari Microsoft Office Adalah Seperti ini Secara umum Microsoft Office Tampilannya Seperti ini Warna hijau Hijau tua Hijau army Biasanya orang Nyebutnya Secara Definisi Atau Secara Arti Microsoft Excel Adalah Aplikasi Satu langi Microsoft Excel Adalah Aplikasi Aplikasi Komputer Bawaan Dari Microsoft Yaitu Microsoft Office Karena Microsoft Office Itu banyak Cabangnya Dari yang pertama Kemarin Yang awal Kalian kenal Di kelas 3 Adalah Office Word Dan kali ini Adalah Excel Ada juga PowerPoint Ada juga Project Ada juga Vision Dan Akses Banyak lagi Cabang-cabang Dari Microsoft Office Yang dipunyai oleh Microsoft Microsoft Excel Sendiri Adalah Aplikasi Pengolahan Data Atau Aplikasi Spearsheet Ya Secara Istilahnya Biasanya Dikenal Dengan Spearsheet Itu adalah Aplikasi Pengolahan Data Pengumpul Data Atau Penampil Data Dari Suatu Data Yang akan Dikerjakan Secara umum Seperti itu Demisinya Ya Langsung saja Masuk Ke Pengenalannya Jadi Sudah Ustaz Katakan Secara umum Tampilan Dari Microsoft Excel Adalah Seperti ini Dengan Warna Hijau Dengan Dominant Tampilannya Adalah Ini Kotak 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 Seperti Ini Biasanya Di Istilahkan Sebagai Cell Ya Cell Cell Ya Oke Mulai Dari Atas Kita Akan Mengenal Disini Terdapat Book 1 Atau Book 1 Ini Dinamakan Title Per Ya Disini Ada Kamar Disket Untuk Nyimpan Tanda Panah Dari Kalian Ada Tanda Panah Kiri Yaitu Untuk Mengulang Mengulang Kegiatan Yang Tadi Yang Barusan Dan Ini Tanda Panah Ke Kanan Untuk Melanjutkan Atau Beralih Ke Menu Selanjutnya Sebelah Sini Ada Nama Ini Kepemilikan Kepemilikan Atau ID ID Atau Account Kita Account Microsoft Kita Kalau Kalian Punya Microsoft Sendiri Microsoft Pribadi Beli Atau Yang Lainya Account Nama Account Ada Sini Akan Muncul Kalau Kita Masuk Kalau Tidak Masuk Tidak Akan Muncul Seperti Ini Disini Untuk Meminimize Ini Untuk Memaksimize Ini Untuk Menutup Atau Close Ini Untuk Share Share Dari Kerja Kita Dari Excel Kita Selanjutnya Kebawah Disini Ada File Ada Home Ada Insert Ada Page Layout Ada Formulas Ada Data Ada View Ada View Dan Ada Help Ini Beberapa Cila Ini Dinamakan Menu bar File Ada Home Ada Insert Dan Seterusnya Dinamakan Menu Bar Nah Di Masing Menu Bar Ini Terdapat Banyak Sekali Menu Juga Atau Submenu Nah Dari Banyaknya Menu Ini Istilahnya Dalam Microsoft Adalah Ribbon Ya Ribbon Ribbon Ya Namanya Ribbon Menu Ya Kalau Di Home Ini Nah Kalau Di Home Ini Terdapat Ini Banyak Sekali Di Home Ini Adalah Menu Ribbon Yang Utama Atau Yang Biasanya Kita Pakai Secara Umum Dan Yang Sering Kita Pakai Adalah Di Menu Home Ini Di Menu Selanjutnya Ada Insert Insert Kalau Kita Atau Kerja Kita Lembar Kerja Kita Membutuhkan Data Gambar Video Video Atau Icon Icon Yang Lain Yang Menunjang Kerja Kita Untuk Memasukkannya Kita Bisa Melalui Menu Bar Yaitu Insert Insert Ini Banyak Menu Ribbon Yang Bisa Kita Pilih Untuk Menunjang Kerja Kita Selanjutnya Adalah Menu Page Layout Page Layout Ini Digunakan Atau Dipergunakan Untuk Merubah Tampilan Merubah Fisik Bentuk Fisik Dari Entah Itu Isi Atau Kertas Nah Kalau Sebelah Sini Untuk Merubah Atau Memodifikasi Dari Font Font Itu Tulisannya Ini Ada Tema Ada Warna Ada Tulisannya Ada Efek Untuk Tulisannya Dan Sebelah Sini Sampai Sini Ini Untuk Kertas Atau Keadaan Kondisi Kertasnya Margin Seperti Yang Kemarin Di Word Ada Juga Margin Orientation Size Print Area Dan Seterusnya Selanjutnya Untuk Formulas Formulas Ini Digunakan Digunakan Untuk Mengeksekusi Dari Semua Data Atau Lebih Gampangnya Dari Semua Fungsi Yang Akan Kita Pergunakan Untuk Mengeksekusi Lembar Kerja Misal Ada Mengeksekusi Rumus Matematika Bisa Disini Nah Tempatnya Disini Di Formula Atau Di Fungsi Di Fungsi Ini Terdapat Banyak Menu Ribbon Autosome Dan Yang Lain Selanjutnya Data Di Menu Berdata Ini Terdapat Banyak Pilihan Ribbon Menu Yaitu Yang Ada Hubungannya Dengan Data Secara Umum Secara Lengkap Kita Mau Diapakan Data Tersebut Disini Ada Get Data Atau Mengambil Data Dari Database Yang Kita Punya Nanti Bisa Kelanjutan Di Kelas Atas Yang Lain Atau Di SMP Di Kelanjutannya CDR Ada Form Text CSV Ada Ke Web Ke Internet Langsung Berhubungan Dengan Internet Dan Lain Lain Seterusnya Disini Ada Sort Menu Sort Seperti Kemarin Di Word Juga Ada Sort Filter Juga Ada Dan Seterusnya Selanjutnya Ada Menu Review Review Disini Ada Ejaan Proofing Itu Berhubungan Dengan Tulisan Ya Review Dan View Ini Sama-sama Berhubungan Dengan Tampilan Tampilan Lembar Kerja Kita Oke Untuk Help Biasanya Jangan Dipergunakan Karena Memang Secara Umum Lembar Kerja Atau Kegiatan Kerja Kita Jarang Menggunakan Menu Yang Satu Ini Oke Lanjut Ke Bawah Lanjut Ke Bawah Ada Satu Dua Tiga Tiga Kotak Disini Nah Kalau Kita Arahkan Kursor Disini Sudah Muncul Namanya Kotak Tersebut Yaitu Name Box Nah Name Box Ini Muncul Untuk Mengartikan Sel Yang Kita Tempati Misal Kita Tempati Disini Nah Akan Muncul Disini B Tiga Cara Dari Membacanya Adalah B Tiga Seperti Itu Untuk Kotak Selanjutnya Ini Kotak Dari Fungsi Yang Ini Tadi Formula Kotak Dari Fungsi Untuk Memasukkan Fungsi Atau Eksekusi Dari Data Yang Akan Kita Kerjakan Kotak Ketiga Ini Adalah Tempat Dari Data Kita Atau Tulisan Tulisan Kita Yang Akan Kita Masukkan Yang Akan Kita Eksekusi Oke Lanjut Ke Bawah Disini Ada Kotak Kotak Yang Berisi Huruf Upject Dari A Nanti Kalau Kita Scroll Sampai Sini Sampai Seterusnya Tidak Ada Habisnya Karena Tidak Ada Batas Hanya Tergantung Panjang Dari Data Kita Dari A Sampai Seterusnya Ini Dinamakan Kolom Dalam Bahasa Indonesia Tulisannya Biasa Kolom Seperti Ini A Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D Kolom E Dan Seterusnya Lanjut Ke Bawah Ini Ada Angka Satu Sama Seperti Abjad Tadi Satu Dan Seterusnya Sampai Tidak Terbatas Sampai Panjang Dari Tadi Sini Lebar Sampai Panjang Dari Data Kita Jadi Untuk Yang Disini Kotak Kotak Ini Sel Ini Ya Nyebutnya Sel Istilahnya Sel Cara Bacanya Bagaimana Ustadz Cara Bacanya Adalah Dari Atas Dulu Kolom Baru Dibaca Baris Ini Baris Ya Atau Dalam Bahasa Bahasa Excel Itu Row Baris Ini Kolom Ini Row Jadi Cara Bacanya Kalau Kita Letakkan Kursor Disini Kalau Kita Mau Ngetik Disini Kalau Isi Data Disini Berarti Cara Bacanya Adalah Kolom Dulu Baru Baris Cara Bacanya Adalah G5 Disini Sudah Ada Muncul Ya Nah G5 Oke Selanjutnya Langsung Kebawah Lagi Disini Ada Tulisan Seed Seed One Atau Seed Satu Disini Adalah Ini Adalah Nama Untuk Lembar Kerja Kita Atau Nama Yang Akan Kita Kerjakan Lembar Kerja Yang Akan Kita Kerjakan Namanya Disini Ada Seed Satu Ada Seed Dua Kalau Kita Butuh Lembar Kerja Lain Kalau Kurang Lagi Kita Tambah Lagi Tambah Lagi Bisa Selanjutnya Dan Seterusnya Kalau Untuk Menyimpannya Akan Tersimpan Dan Tertulis Disini Di Title Bar Book Satu Misalnya Kita Mau Menyimpannya Kita Mau Simpan Dengan Nama Apa Itu Nanti Akan Muncul Disini Misalnya Kita Mau Simpan Dataku Nah Akan Muncul Disini Di Title Bar Akan Berganti Dengan Dataku Nah Seperti Itu Oke Selanjutnya Yang Paling Bawah Disini Ada Cuma Scroll Biasa Seperti Biasa Scroll Ke Kanan Dan Ke Kiri Disini Ada Tampilannya Page Layout Preview Dan Ini Ada Zoom Minus Ini Zoom Out Plus Ini Zoom In Atau Memper Besar Oke Sampai Disini Dulu Pengenalan Kita Tentang Microsoft Excel Untuk Selanjutnya Kita Bisa Masuk Ke Pengenalan Icon Dan Menu Menu Yang Lain Di Pertemuan Selanjutnya Oke Ustaz Akhirnya Dulu Pesan Ustaz Tetap Dijaga Sholat Lima Waktunya Walaupun Ini Situasi Dan Kondisinya Lagi Masih Booming Booming Pandemi Jadi Tetap Bosan Ustaz Tetap Satu Utamakan Sholat Lima Waktu Ngaji Di Rumah Membantu Dan Taat Kepada Orang Tua Dan Yang Paling Penting Adalah Di Situasi Seperti Ini Jaga Baik Baik Kesehatan Diri Sendiri Dan Kesehatan Keluarga Jangan Main Sembarangan Jangan Keluyuran Sembarangan Jangan Makan Sembarangan Tetap Patuhi Protokol Prokes Pakai Masker Jika Keluar rumah Pakai Hand Sanitizer Jika Sudah Habis Melakukan Kegiatan Atau Memegang Sesuatu Yang Dirasa Perlu Kebersihan Oke Set Akhiri Pertemuan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kesehatan 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 Terima kasih.